drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa kembali tentunya bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar soal leslar yang otw kesini bersama koko ruri salim serta ada juga kabar dari Lesti Kejora yang katakan ini soal penggalangan donasi untuk dampak gempaci anjur ya para sahabat serta ada juga kabar dari Kirana Fari dan Lesti katakan ini dan masih banyak lagi kabar-kabar yang akan mimin sampaikan di siang hari ini ya simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham oke baiklah para sahabat selamat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini dimana ada unggahan motivasi hari ini dari koko basuki surojo di tanggal 29 November 2022 disini kobas mengatakan kritik yang merusak di masa remaja sering membuat kita takut gagal dan takut tertolak dikala kita dewasa berdamailah dengan masa lalumu lalu relakanlah ia pergi dalam damai ya motivasi pagi dari koko bas untuk kita semua tentunya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Marwa FC soal Rizky Blar dan juga Habib Usman serta para pemain Marwa FC disini kita lihat captionnya drama korengan dan kul kita kalau main gak pake lejing aduh Masya Allah namun disini pada salfok dengan Rizky Blar ya yang begitu hormat kepada Habib dan begitu pula Habib yang selalu mengelus kepala dari Bapak Blar ada komentar yang mengatakan Masya Allah entahlah kenapa ya gue tuh suka banget kalau Blar udah selama sama Habib terus Habib ngusap-ngusap kepala Blar seneng aja lihatnya kayak abang sama adeknya bimbing terus Blar ya Habib Usman bin Yahya suka banget lihat kebersamaan Bilar bersama sama Habib ada juga komentar mengatakan Masya Allah seneng banget kalau Bilar udah bergabung main bola bareng Marwa FC adem aja ngeliatnya semoga Bilar semakin istikomah menjadi suami dan papa yang terhebat untuk keluarga kecilnya amin ya rebal alamin oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Mbak Kira Navari nih di unggahan storynya mengunggah sebuah postingan ya kado ultah birthdaynya dari Lesi Kejora dan Rizky Bilar disini Kak Kira Navari mengatakan thank you for birthday gifnya ya adik-adik masih November masih terima kado at Lesi Kejora Bilar dan Bang Fatih jazakallah kata Kak Kira Navari dan diri post kembali oleh Bunda Lesi Kejora unggahan Kira Navari tersebut disini Bunda Lesi mengatakan Masya Allah sami-sami kata Kakak Teh Masya Allah betul banget sehat selalu tentunya ada komentar mengatakan Masya Allah selalu dilancarkan dilancarkan terus rezekinya berkabar buat adik-adikku amin ya robal alamin ya para sahabat dan kita lihat ada unggahan Cianjur kota jangan lupa bagi vitaminnya ya dimana ya terlihat hari ini siang ini Rizky Bilar dan Lesi Kejora bersama Koko Rudi Salim nih para sahabat yang lagi naik helikopter nih para sahabat tua kira-kira mereka ini mau kemana nih para sahabat Masya Allah ya apakah mereka otw Cianjur untuk melihat para korban terdampak gempa Cianjur dimana kita lihat nih ya para sahabat di kolom komentar ada yang mengatakan Masya Allah mau ke Cianjur semoga dilancarkan amin ya robal alamin ya para sahabat bismillah apapun itu semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran serta kita lihat juga nih para sahabat ada unggahan dari fans Lesi Lofors dan juga Leslar Lofors yang mengunggah sebuah postingan Leslar Al-Fati taman bermain darurat untuk korban Cianjur nih para sahabat Masya Allah ya tak hanya idola disini para fansnya pun baik-baik banget para sahabat Masya Allah semangat untuk anak-anak muda yang baik dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan dari Indotv yang masih ramai diperbincangkan soal Lesi Kejora yang mana soal kembalinya Lesi Kejora ya di Indosiar yang tentunya ditunggu oleh para fans Lesi Lofors Leslar Lovers disini ada yang berkomentar nih yang mengatakan mimin mancing-mancing tau aja kan biar postingannya rame dan akun Indotv Trend pun membalas enggak emang bener kok Abi Ramzi juga tadi bilang di studio katanya ditunggu di panggung Indosiar Indotv Trend pun mengatakan bisa dalam waktu dekat bisa dalam program Indosiar berikutnya yang jelas segera kita tunggu banget nih para sahabat Lesi Kejora akan hadir kembali di Indosiar dan kita lihat nih para sahabat ada unggahan saat Lesi Kejora bersama Kukurulisalim naik ke pesawatnya untuk otw kecianjor nih para sahabat Masya Allah semoga dilancarkan dan kita lihat nih para sahabat unggahan dari story yang Bunda Lesi Kejora nih disini Bunda Lesi mengatakan teman-teman semua aku sangat berterima kasih karena sudah ikut berdonasi buat warga terdampak gempaci anjur hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membalas kebaikan kalian di galang dana aku semua pencairan dan laporan penyaluran secara transparan akan terupdate berkala di bagian kabar terbaru ini juga masuk ke email kalian bismillah doakan lancar ya penyalurannya Lesi juga mengatakan donasi masih berlangsung yang mau menyisikan lagi rezekinya langsung klik aja link kitabisa.com nih para sahabat dan diunggahan Lesi Kejora pun mengupdate soal donasi yang sudah terkumpul yang sudah digalangnya untuk korban terdampak gempa disini sudah terkumpul donasi sebanyak 437 juta 535 ribu rupiah nih para sahabat Masya Allah ya para sahabat yang ingin ikut berdonasi kalian bisa klik kitabisa.com untuk membantu korban yang terdampak gempa di Cianjur dan tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini tetap tungguin lagi ya cirukan dari Mimin Leslar channel soal Lesi dan Rizky Bilar yang tentunya akan Mimin update setiap harinya dan itu saja kabar yang bisa Mimin sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati